Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kangan suara Sebulan lebih dengar Suara-suara syurga Alhamdulillah 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 Wa syukurillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Wa man tabi'ahu wilayah mitin amma abad Ibu-ibu dan bapak sekalian Yang sudah dibersihkan, disucikan Allah Dan paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Selawat dan taslim kita peruntukkan kepada orang yang selalu kita rindukan Junjungan kita Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Dan tidak lupa juga kita mengingat-ingat orang-orang yang pernah berjasa di dalam hidup kita Wabil khusus kedua orang tua kita Guru-guru kita dan siapapun yang pernah berjasa Dan kepada mereka kita bacakan surah Al-Fatihah Sebagai wujud silaturahim Kita semuanya terhadap mereka Al-Fatihah Al-Fatihah A'udzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki amiddin Iyaka na'ambudwa Iyaka nasta'in Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah 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 Alhamdulillah Ibu Bapak sekalian Setelah kita ditempah sebulan Ramadan Tambah lagi enam puasa syawal Terus bersambungkan hari Kamis dan hari Senin puasa ini Nikmat rasanya Plong rasanya hati ini Kita mendapatkan anugerah yang luar biasa Menyempurnakan amalan puasa Dan amalia Ramadan Memang ada catatan-catatan kecil yang kita lakukan di dalam Ramadan Tapi kita bermohon kepada Allah Inilah kemampuan yang bisa kami lakukan Inilah batas maksimum Yang bisa kami laksanakan Mengisi bulan suci Ramadanmu ya Allah Karena itu Bapak Ibu sekalian Apapun yang telah kita laksanakan Serahkan kepada Allah Kita sungguh sangat yakin Allah lah yang akan menyempurnakan seluruh kelemahan-kelemahan kita Kekurangan-kelemahan kita Dia sangat tahu Niat luhur kita sesungguhnya akan melakukan yang terbaik Tetapi Kita ini adalah manusia biasa Manusia awam Belum seperti para nabi, para wali Salihin, salihin, salihat Tetapi niat luhur kita Cita-cita kita, harapan kita Ingin mendekati mereka Semoga Allah menggabungkan kita dengan mereka Senang sekali Kita mohon kepada Allah SWT Para orang tua Ada Ibu Gatam Dan seterusnya disini Inilah Tonggak-tonggak Masjid Sunda Kelapa Yang penuh Berkah Sangat memberikan Energi dan inspirasi kepada kita semuanya Sama juga dengan teman-teman sekaliannya Sejak awal di Masjid Sunda Kelapa ini Bersama dengan kita semua disini dan kawan-kawan Ternyata tidak terasa satu persatu kawan-kawan kita meninggalkan kita Coba Bapak Ibu renungkan Ada beberapa orang yang Bersama dengan kita Telah mendahului kita Baik guru-guru kita Masih ingat tidak Ibu Ada beberapa guru kita disini yang meninggalkan kita Seperti Dr. Haji Mashkuri Naim Iya kan Ibu Masih teringat wajahnya beliau Dengan segala kehususannya Semoga beliau menjemput kita di pintu syurgahnya disitu Kita juga mengingat guru-guru kita yang lain Jamaah-jamaah kita yang lain Pengurus-pengurus Masjid kita yang lain juga satu persatu mendahului kita Mungkin kita juga akan menyusul Tapi Saya ingin mengingatkan kembali Jangan lagi takut dipanggil Allah SWT Kemarin kita takut dipanggil Beranikanlah diri Bukan beranikan diri Bukan beranikan diri Tapi memang kita akan merindukan kematian itu Tapi tidak boleh bunuh diri Kematian itu kalau kita sudah tahu ma'rifah kematian Semakin cepat Allah menjemput kita Maka mungkin semakin cepat kebahagiaan itu datang Apa yang menghalangi kita Apa yang membuat kita tidak mau dipanggil Sesungguhnya sangat tidak beralasan Kalau seandainya kita tahu Pasca kematian itu apa yang akan terjadi Maka Ada doa Nabi kan Ya Allah seandainya Hidup ini sudah lebih banyak negatifnya Ketimbang positifnya Ambillah hambamu Artinya Kehidupan di alam barzah disana Jauh lebih tenang Tidak ada lagi beban-beban Fisik yang lapar Yang haus Kelelahan Tidak ada lagi beban-beban moral Tenggang rasa Tanggung jawab Horizontal Yang ada hanya Vertikal disitu Seandainya kita semuanya Diintipkan oleh Allah Betapa indahnya Pasca kematian itu Maka mungkin Kita akan menjadi Pendaftar pertama Untuk dipanggil Allah SWT Mau gak Bapak Ibu Dipanggil pertama Malam ini ada antrian Siapa yang mau nomor satu Saya belum berani Bapak Ibu Pintar menyampaikan Tetapi Ya Masih ingat Anak-anak masih kecil Dan Belum siap Untuk kita tinggalkan Tapi kalau orang Penuh tawakal Apalagi penuh taslim Apalagi sudah tafid Anak itu Tidak perlu difikirkan Karena ada yang Ada yang maha Pemelihara Ketimbang kita sendiri Sehebat-hebatnya Orang tua Memelihara Anaknya Jauh lebih Yang kita lakukan itu Membuat kita takut Untuk dipanggil oleh Kita husnudzan Kepada Allah Siapa yang akan Dimaafkan Allah Kalau bukan kita Mbaknya Siapa yang akan Dicintai Dan memang kita sudah Dicintai Sudah gak ada kata Akan Memang Tuhan Mencintai kita kok Seandainya Tuhan seperti Kita Benar gak Pasti dia akan Kita akan menyaksikan Iya Jadi Jangan curiga terhadap Tuhan Maha pencinta Tapi kita harus optimis Bahwa dia memang Sesungguhnya Menggenggam kita sekarang Dalam genggaman Cinta kasih Ya Jadi Sambil menunggu Antrian kita Mari kita lanjutkan Bapak Ibu Bagaimana mempertahankan Kualitas moral spiritual Yang kemarin kita lakukan Itu jangan sampai Cepat menguap Jangan sampai Cepat bocor Jangan sampai Cepat Terhapus Karena sekarang ini Jin dan setan Iblis lepas Dari rantainya Dia sedang Kelaparan sekarang ini Dia sedang menanti Makanan empuknya Siapa yang akan Dimangsa pertama oleh Iblis yang sudah Lepas dari Kungkungannya itu Karena itu kita perlu Memahami Bapak Ibu Bagaimana merawat Kualitas moral spiritual Yang pernah kita Raih Selama bulan Suci Ramadan Bagaimana Mempertahankan Energinya Sampai Ramadan Berikutnya Sehingga betul-betul Jembatan itu Tidak patah Mari kita Membangun Jembatan Antara Ramadan Kemarin Dan Ramadan Jembatan akan datang Jangan ada yang Patah titian Sambunglah terus Jembatannya Tali temalinya Jarin pengamannya Untuk ke Bulan Ramadan Akan datang Bagaimana Cara merawat Moral spiritual Kita Nah Tersimpul Di dalam Ayat Ya Duribat Alayhim Dillatu Aynama Thuqifu Illa Bihablim Minallahi Wahablim Minal Nas Waba'u Bi'gadab Minallahi Wadiribat Alayhim Maskana Dhalika Bi'annahum Kanu Yakfurun Bi'ayat Allah Bagaimana Mempertahankan Kualitas Connecting Kita Dengan Allah Dan Secara Horizontal Dengan Sesama Makhluknya Silaturahim Ini Yang Kita Sebut Dulu Masih ingat Bapak Ibu Kita Pernah Membahas Tentang Rekening Tabungan Sosial RTS Ya Kadang-kadang Kita rindu Juga Dengan Materi Yang Lalu Ya Ibu Hasma Ulu Husna Kemudian Juga Husnul Khatima Nah Dulu Dibab Tentang Husnul Khatima Ini Kopi Paste Bapak Ibu Jadi Sudah Pernah Kita Bahas Ini Saya Ingin Meriwain Kembali Perbanyak Rekening Tabungan Sosial Seperti Memenuhi Janji Tidak Gampang Ternyata Memenuhi Semua Janji Pada Umumnya Kita hanya Bisa Memenuhi Janji Sebagian Atau Sebagian Besar Tapi Tidak Bisa Atau Sulit Untuk Memenuhi Seluruh Janji Janji Suami Terhadap Istrinya Sampai Sekarang Belum Terlunasi Bahkan Kayaknya Terlupakan Demikian Pula Sebaliknya Janji Seorang Ayah Terhadap Anaknya Ibu Terhadap Anaknya Nanti Kalau Kamu Lulus Nanti Kalau Macem Saya Akan Tapi Ternyata Dicicil Dan Itu Tidak Pernah Sempurna Keluarga Terdekat Kita Saja Janjinya Tidak Pernah Terpenuhi Apalagi Orang Luar Atau Mungkin Inilah Kelemahan Kita Sulit Sekali Memenuhi Janji Saya Ingin Mengajak Diri Saya Dan Kita Semuanya Bapak Ibu Sekalian Mari Kita Melatih Untuk Memenuhi Janji Kita Jangan Pernah Ada Janji Yang Terlupakan Sebab Janji Yang Terlupakan Tidak Kita Tunaikan Maka Itu Akan Menjadi Beban Kita Nanti Alam Barzah Sampai Di Akhirat Jadi Memenuhi Janji Janji Itu Adalah Utang Kalau Kita Tidak Bayar Berarti Kita Meninggalkan Utang Kadang-kadang Kita Berjanji Terhadap Orang Lunas Perasaan Kita Tapi Bagian Dijanjikan Belum Lunas Janji Kampanye Macam Tapi Bagi Mereka Yang Pernah Berjanji Sepertinya Sudah Merasa Memenuhi Janjinya Tetapi Yang Pernah Dijanji Merasa Belum Terpenuhi Siapa Yang Salah Kita Serahkan Kepada Allah Tetapi Khusus Untuk Kita Jamaah Semua Lebih Baik Kita Membatasi Diri Untuk Tidak Berjanji Kepada Siapapun Kalau Memang Niatnya Mau Janji Gombal Janganlah Lewati Masa-masa Gampang Berjanji Pada Umumnya Orang Berjanji Karena Ingin Dipuji Karena Ingin Diberikan Servis Segala Macam Kita Tidak Perlu Itu Lagi Kita Perlu Servis Kita Perlu Pertolongannya Allah Jadi Orang Terlalu Banyak Berjanji Itu Berjarak Dengan Allah Kenapa Dia Seperti Musyrik Kecil Sebetulnya Dia Tidak Percaya Terhadap Allah Maha Segala-galanya Maka Dia Minta Tolong Kepada Orang Masyarakat Institusi Dengan Janji Kalau Nanti Kami Terpilih Kalau Nanti Tersesuaikan Kalau Nanti Berhasil Saya Akan Titik Titik Kenapa Tidak Komitmen Itu Disampaikan Kepada Allah Ya Allah Pasti Saya Akan Keluarkan Zakatnya Infaknya Sodakahnya Jariahnya Wakafnya Ushernya Humusnya Walimahnya Akikahnya Jariahnya Kalau Saya Saya Memenangkan Tender Tender Bismillah Yang Ngurus Berikutnya Bukan Orang Tapi Malaikat Perintah Allah Subhanahu Jadi Hati-Hati Orang Yang Banyak Mengeluarkan Janji Itu Artinya Sedikit Percaya Terhadap Kekuasaan Allah Pada Pada Umumnya Janji Itu Karena Ada Maunya Minta Pertolongan Kepada Orang Yang Dijanjikan Bukan Ya Tetapi Memang Ada Janji Yang Tidak Minta Pertolongan Terhadap Yang Dijanjikan Ya Contohnya Dia Mengunjungi Yatim Piatu Mau Berharap Apa Terhadapan Yatim Piatu Kan Gak Ada Papanya Mereka Namanya Saja Yatim Tapi Ada Janji Ya Allah Kalau Nanti Usaha Saya Berhasil Saya Datang Lagi Membangun Kumuh Nyepanti Begitu Berhasil Kita Datang Itu Janji Untuk Memicu Diri Kita Melakukan Kebajikan Karena Kalau Kita Tidak Berjanji Tidak Ada Kekuatan Pemaksa Untuk Melakukan Perbaikan Tidak Ada Kekuatan Pemaksa Untuk Mengeluarkan Uang Dari Dompet Kita Menyumbang Kepada Orang Yang Seharusnya Memang Kita Bantu Tapi Kalau Itu Dalam Bentuk Janji Jadi Janji Seperti Ini Niatnya Bukan Bukan Untuk Meminta Terhadap Yang Kita Janjikan Tapi Janji Itu Berfungsi Memotivasi Diri Kita Untuk Gampang Mengeluarkan Uang Bantuan Terhadap Mereka Saya Pernah Berjanji Akhirnya Kita Keluarkan Jadi Janji Semacam Ini Positif Tapi Kalau Janji Karena Meminta Tolong Ya Tolong Pak Nanti Kalau Saya Menang Pasti Akan Saya Bangun Jembatan Kekampung Ini Dan Begitu Menang Ya Daerah Pemilihannya Itu Tidak Pernah Ditengok Lagi Kalaupun Dia Tengok Itu Hanya Ngobrol Kelas Kelas Pemuka Masyarakat Yang Dulu Kampanye Perang Antar Saingan Tidak Pernah Digubris Jadi Pemandangan Seperti Ini Akan Selalu Terjadi Dalam Masyarakat Kita Bapak Ibu Sekalian Karena Itu Khususus Kita Jamaah Dan Para Pendengar Siaran Apa Namanya Kan Ini Di Radio Juga Akan Atau Di Kasetnya Diputar Dimanapun Siapapun Yang Bisa Menyaksikan Mendengarkan Kita Kita Mohon Dan Kita Menghimbau Batasilah Berjanji Terhadap Siapapun Kepada Siapapun Untuk Apapun Karena Janji Yang Terlalu Banyak Kita Lontarkan Bukan Saja Menunggu Menanti Tanggungjawab Yang Besar Tapi Itu Juga Ada Kesan Kesan Tidak Percaya Pada Tuhan Sehingga Kita Minta Tolong Kepada Orang Yang Kita Janjikan Pak Tolong Bantu Ini Kalau Nanti Berhasil Saya Pasti Akan Berikan Uang Terima Kasih Itu Selain Nanti Bisa Di Dianggap Gratifikasi Juga Niatnya Kurang Bagus Tidak Usah Dilafatkan Tidak Usah Dikrarkan Dalam Bentuk Eksplisit Begitu Selesai Loh Kok Tumpah Iya Ini Komitmen Saya Jadi Itu Janji Komitmen Saya Sudah Mematok Diri Saya Setiap Keberhasilan Saya Tentu Akan Memberikan Zakat Zakat Itu Bapak Ibu Dalam Pengertian Fiksi Sangat Terbatas Materi Harta Tapi Itu Bisa Kita Pakai Analogi Ada Ada Orang Tidak Banyak Hartanya Tapi Ilmunya Banyak Ilmu Itu Perlu Diberikan Zakat Dikeluarkan Zakatnya Caranya Seperti Apa Ngajarin Orang Yang Butuh Ada Orang Pintar Luar Biasa Tidak Mau Buka Mulut Sebelum Ada Amplop Berapa Honor Untuk Satu Jam Oke Kalau itu Profesinya Dosen Misalnya Guru Misalnya Tapi Masa Iya Tidak Ada Zakat Dia Hanya Memelayani Kalau ada Cerama Cerama Gede Amplop Tapi Begitu Gang RT Yang Meminta Gak Mau Gak Ada Waktu Nah Hati Hati Kadang Kadang Orang Itu Sebetulnya Niatnya Mau Datang Tapi Manajernya Atau Bahkan Keluarganya Mungkin Istrinya Atau Suaminya Ngapain Melayani Manusia Gang Seperti Itu Jadi Hati Hati Bapak Ibu Mungkin Kita Bisa Memproteksi Diri Kita Daripada Hal Hal Yang Seperti Itu Tapi Lingkungan Keluarga Yang Mengitari Kita Jangan Lupa Orang Itu Seringkali Gagal Bukan Karena Orang Lain Tapi Pada Umumnya Disebabkan Orang Dalam Orang Orang Lingkungan Dalam Sendiri Orang Lain Yang Mencelakakan Kita Itu Bisa Dihitung Bisa Ditebak Bisa Diproteksi Tapi Kalau Lingkungan Dalam Yang Menjadi Faktor Jatuhnya Kita Susah Sekali Kadang Kadang Kita Lebih Serba Salah Nah Maka Itu Bapak Ibu Sekalian Komitmen Kita Ini Kalau Berhadapan Dua Kepentingan Maka Kita Harus Memilih Kepentingan Yang Memihak Kepada Allah Contohnya Memang Pahit Untuk Saya Jelaskan Seperti Ini Contohnya Dalam Fikhi Kapal Karang Di Tengah Laut Ada Sebilah Papan Papan Itu Tidak Mampu Bisa Menahan Tiga Orang Maksimum Dua Orang Dengan Demikian Kita Harus Membuang Satu Di Antara Yang Dua Orang Itu Kita Pegang Tengahnya Papan Itu Ada Seorang Anak Kecil Di Ujung Sana Disitu Ada Seorang Kakek Nenek Bertengger Juga Di Ujung Sana Harus Ada Dibuang Mana Yang Harus Dijatuhkan Ke Laut Apakah Si Anak Kecil Yang Punya Masa Depan Yang Lebih Panjang Masih Bisa Kita Prediksi Insya Allah Mau Seperti Apa Atau Kakek Nenek Biar Juga Diselamatkan Paling Berapa Hari Bertahan Nah Mana Mau Diselamatkan Bapak Seandainya Kejadian Itu Pada Bapak Ibu Yang Diselamatkan Apakah Si Anak Atau Si Kakek Ya Si Anak Tapi Kalau Ibu Bapak Yang Bertengger Disitu Siapa Yang Diselamatkan Sangat Subjektif Itu Pertentangan Hidup Seperti Ini Banyak Bapak Itu Namanya Simalakam Hidup Penuh Dengan Simalakam Tapi Ada Ikhtiar Dan Ada Choice Allah Berikan Kepada Kita Yang Terbaik Karena Itu Kita Mohon Maka Itu Semakin Hari Sekarang Ini Bapak Ibu Itu Semakin Banyak Problem Bukan Begitu Bapak Ibu Semakin Hari Semakin Rumit Problem Itu Makanya Itu Doa Kunut Di Waktu Subuh Itu Sebetulnya Prioritasnya Untuk Memohon Supaya Persoalan Persoalan Aktual Dalam Kesaharian Itu Itu Dibereskan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Memang Ada Hadisnya Nabi Pernah Lihat Salak Subuh Tapi Enggak Kunut Yang Lain Enggak Saya Melihat Nabi Kunut Nah Memang Tergantung Rasulullah Memang Tidak Permanen Sujud Apa Doa Kunut Setiap Subuh Tapi Ada Problem Kunut Seringkali Ada Problem Seringkali Kunut Nah Bagi Kita Yang Hidup Di Alam Modern Seperti Ini Apakah Problem Semakin Bertambah Sangat Dengan Demikian Wajar Kalau Orang Setiap Subuh Berdoa Kunut Karena Problem Kita Semakin Bertumpang Tindih Satu Sama Lain Kan Bapak Jadi Jangan Lagi Mempertentangkan Kok Ada Kunut Di Masjid Sunda Kelapa Orang Yang Berdoa Kunut Itu Tandanya Tawaduk Terhadap Tuhan Ya Allah Aku Punya Problem Apalah Artinya Aku Untuk Bisa Menyelesaikan Persoalan Rumit Ini Kami Persilahkan Kami Serahkan Kami Pasrahkan Diri Ini Sepenuhnya Kepada Amu Coba Enggak Ada Satupun Bait Yang Jelek Di Dalam Doa Kunut Itu Dan Itu Redaksinya Nabi Jangan Kita Mengkina Orang Yang Kunut Ngapain Kunut Pidah Udahlah Kalau Enggak Mau Kunut Tegak Aja Tangannya Begitu Enggak Usah Merecoh Kini Orang Yang Kunut Demikian Pula Sebaliknya Bapak Ibu Sekalian Iya Kok Kenapa Enggak Mau Kunut Sombong Banget Enggak Berdoa Kepada Tuhan Seperti Tidak Butuh Pertolongan Tuhan Diam Aja Lakukan Kunut Enggak Usah Menyalahkan Orang Lain Kalau Hemat Saya Seperti Itu Bapak Ibu Tidak Usah Salim Menyalahkan Tapi Lakukan Apa Yang Merupakan Pilihan Kita Iya Kan Bapak Ibu Lalu Perbanyak Rekening Tabungan Sosial Memenuhi Janji Menjadi Pendengar Aktif Apa Yang dimaksud Pendengar Aktif Ini Bahasa Psikologi Sebetulnya Pendengar Aktif Itu Apa Ya Pendengar Aktif Itu Kita Berempati Terhadap Orang Ada Orang Yang Curhat Ada Orang Menceritakan Pengalaman Pahitnya Kita Berempati Jangan Cuekin Orang Yang Curhat Itu Bisa Tambah Jatuh Perasaan Mereka Kita Berempati Terhadap Itu Itu Menjadi Pendengar Aktif Jangan Cuek Orang Curhat Tapi Pandangannya Kemana Kalau Perlu Tapi Juga Jangan Diprovokasi Itu Provokator Itu Bukan Pendengar Aktif Pokoknya Saya Bantu Hantam Kalau Perlu Saya Bantu Biaya Gak Bisa Ajak Orang Itu Apa Kita Berempati Terhadap Orang Itu Sambil Mendekatkan Orang Itu Kepada Tuhan Itu Yang Disebut Dengan Menjadi Pendengar Aktif Jangan Diprovokasi Orang Itu Kita Provokasi Untuk Menyelesaikan Persoalannya Tapi Melupakan Tuhan Yang Sumber Pemecah Persoalan Pendengar Aktif Disini Kita Berempati Dan Menyabarkan Orang Itu Bu Memang Jika Allah Akan Menaikkan Kelas Seorang Hambanya Memang Harus Diberikan Ujian Bukankah Anak Ibu Tidak Bisa Naik Kelas Tanpa Melalui Ujian Ibu Tanda-tanda Akan Dinaikkan Kelasnya Oleh Allah Malam Ini Diuji Hari Ini Diuji Besok Besok Akan Naik Kelas 4 Atau Naik Kelas 5 Dan Seterusnya Ada Hikmahnya Ibu Tidak Mungkin Allah Memberikan Satu Ujian Tanpa Ada Tekad Tuhan Untuk Menaikan Kelas Kita Oh Ya Ya Begitu Itu Semangat Orang Itu Tapi Jangan Dimatikan Spiritnya Kalau Saya Ibu Lebih Bunuh Diri Pulang Dia Gantung Diri Ibu Ikut Berdosa Disitu Tidak Bisa Sahabat Spiritual Ingat Renungan Itikaf Kita Kita Bahas Kemarin Sahabat Spiritual Itu Ialah Orang Yang Mengajak Kita Lebih Dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Mengajak Kita Lebih Dekat Kepada Iblis Jadilah Sahabat Spiritual Semua Orang Kita Mendekatkan Mereka Itu Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Itu Lalu Memenuhi Janji Kalau Tadi Jangan Banyak Berjanji Kalau Yang Sekarang Penuhi Janji Janjinya Ya kan Ada Dua Persoalan Berbeda Ada Orang Suka Ngobral Janji Hentikan Ngobral Janji Poin Yang Ini Ada Orang Sudah Terlanjur Berjanji Tapi Belum Dicicil Untuk Ditunaikan Janji Janjinya Nah Sekarang Penuhi Janjinya Itu Kalau Kita Pernah Berjanji Tapi Di luar Kemampuan Kita pun Juga Untuk Melakukan Janji Itu Serahkan Dirinya Kepada Allah Ya Allah Saya Pernah Menjanjikan Siah Ya Tapi Ternyata Aku Tidak Bisa Untuk Memenuhinya Saya Serahkan Kepadamu Ya Allah Ya Sudah Mau Bikin Apa Lagi Serahkan Dirinya Kepada Allah Terserah Dia Bahkan Bapak Ibu Pernah Berjanji Kepada Seseorang Uang Sudah Dikantong Tapi Orangnya Entah Pergi Kemana Ya Mau Bayar Utang Tapi Orang itu Sudah Pindah Alamat Gak Tahu Tempatnya Dimana Kalau Itu Seorang Muslim Dan Insyaallah Saya Kira Seorang Muslim Kota Amal Ya Allah Saya Punya Utang Terhadap Pak Muhammad 10 Juta Tapi Gak Tahu Pindah Rumah Gak Tahu Tempatnya Sudah 10 Tahun Uang Ini Saya Pegang Itu Kalau Prinsip Musyarakah Mudarabah Itu Taruh Misalnya Mungkin Sekitar 2% Atau 3% Tambahkan Disitu Masukkan Di Kota Amal Atau Masukkan Di Pembangunan Masjid Dengan Niat Bahwa Semoga Seluruh Pahalanya Wakaf Ini Diterimahkan Allah Oleh Orang Yang Pernah Kami Tempati Berutang Jadi Kita Gak Bisa Membayar Orang Itu Karena Pergi Entah Kemana Wafat Gak Ahli Warisnya Bayarkan Utangnya Itu Kepada Kota Amal Masjid Atau Pembangunan Masjid Yang Sedang Dibangun Dengan Niat Ya Allah Semoga Pahala Wakaf Ini Diberikan Nanti Kepada Hambamu Yang Pernah Saya Tempati Meminjam Uangnya Tapi Saya Gak Tahu Alamat Dimana Di Mikrolet Kita Dapat Dompet Atau Kita Dapat Uang Masukkan Ke Celengan Jangan Diambil Memang Ada Fikhinya Umumkan Tiga Kali Kalau Ada Gelang Mas Berlian Di Tempat Udu Itu Lukata Namanya Barang Lukata Barang Hilang Itu Diumumkan Tiga Kali Kalau Sudah Diumumkan Tiga Kali Gak Ada Yang Punya Baru Bisa Kita Miliki Di Bawah Dapat Gelang Pasti Ratusan Juta Harganya Berlian Tapi Harus Mengumumkan Tiga Kali Dia Masuk Di Kemar Mandi Siapa Yang Punya Gelang Siapa Yang Punya Gelang Siapa Yang Punya Gelang Gak Ada Yang Ngaku Wah Ini Punya Saya Bikhinya Sudah Dilakukan Seperti Itu Nanti Kalau Ditanya Malaikat Kenapa Kamu Gak Umumkan Tiga Kali Saya Sudah Umumkan Kamu Dimana Di Kemar Mandi Ada Yang Dengar Gak Ya Malaikat Yang Ada Di Itu Itu Gak Boleh Itu Namanya Heilah Heilah Dalam Agama Jelek Heilah Itu Biasanya Orang-orang Fikhi Oriente Itu Seperti Itu Besok Jatuh Tempo Zakat Kalau Harus Bayar Zakat Itu Mungkin Seratus Juta Itu Besar Sekali Seratus Juta Itu Mbak Sini Kenapa Ini Seratus Juta Saya Kasih Kok Untuk Apa Pokoknya Pegang Kunci Gerbang Gerbannya Digembok Gak Boleh Pulang Kampung Lusa Mana Uang Yang Saya Kasih Kemarin Gak Jadi Berarti Harus Menunggu Satu Tahun Lagi Untuk Haul Jatuh Tempo Zakatnya Yang Wajib Dizakati Iyalah Milk Utam Kemilikan Seratus Persen Barang Itu Nah Ini Kan Belum Cukup Nisab Tadinya Cukup Tapi Saya Kasih Pembantu Seratus Juta Jadi Kalkulasinya Gak Cukup Untuk Diberikan Zakat Nah Lu Saya Diambil Lagi Uang Seratus Juta Dari Pembantu Jadi Hitung Lagi Satu Hari Sebelum Jatuh Tempo Yang Berikutnya Supir Nya Lagi Dipanggil Pak Supir Ini Uang Seratus Juta Ambil Ya Di Kunci Pintunya Gak Boleh Kemana Mana Lu Saya Ambil Lagi Entah Tahun Berikutnya Siapa Lagi Itu Namanya Heila Heila Itu Menipu Tuhan Apakah Tuhan Bisa Ditipu Enggak Lain Halnya Kalau Memang Itu Kenyataan Bapak Ibu Sudah Minggu Depan Jatuh Tempo Sakatnya SPP Anaknya Di Fakultas Kedokteran Harus Dia Bayar Seratus Juta Misalnya Ya Seratus Juta Jatuh Tempo Untuk Dibayar Kok Ternyata Belum Cukup Ya Maka Zakatnya Kurang Dari Yang Seharusnya Kira Kira Seperti Itu Jadi Itu Bukan Heila Heila Itu Tergantung Dari Niat Kalau Ada Niat Untuk Menyelamatkan Harta Jangan Keluar Maka Itu Heila Tapi Kalau Memang Itu Terpaksa Faktornya Eksternal Bukan Dari Dalam Maka Itu Bukan Heila Walaupun Mirip-mirip Dengan Heila Kemudian Komitmen Komitmen Pada Pendirian Dan Kepribadian Positif Kita Sendiri Komitmen Pada Pendirian Dan Kepribadian Positif Kita Sendiri Ini Juga Sangat Berat Konsisten Komitmen Istiqamah Di Dalam Karakter Dasar Kita Yang Sangat Positif Itu Betapa Susah Kita Sering Menasehati Orang Tapi Begitu Kita Ditimpas Suatu Persoalan Yang Sama Justru Kita Ternyata Lebih Tidak Tahan Daripada Orang Yang Kita Nasihati Ketika Kejadian Yang Sama Terjadi Pada Orang Lain Nah Merawat Moral Spiritual Kita Yang Konsisten Istiqamah Daripada Prinsip Pendirian Kepribadian Positif Ini Memang Ada Kiat Kiatnya Minggu Depan Mungkin Nanti Kita Akan Bahas Ini Mungkin Minggu Depan Atau Pertama Kita Akan Datang Ada Latihan Meditasi Meditasi Awal Bukan Meditasi Yang Berat Bapak Kita Mungkin Mulai Dari Berkenalan Dengan Napas Napas Kita Sendiri Juga Perlu Dijinakan Belum Jiwa Lain jiwa Lain Napas Kalau Napas Kita Bisa Kita Atur Sedemikian Rupa Maka Itu Pintu Masuk Pada Keheningan Ketenangan Itu Sendiri Karena Pengganggu Yang Sangat Kuat Itu Juga Adalah Napas Kita Menghusuk Turun Naik Napas Kita Bagaimana Mengatur Pernapasan Itu Ada Kiatnya Semua Agama Punya Konsep Pengaturan Pernapasan Yoga Siapa Bapak Ibu Mengikuti Yoga Memang ada Fatwa Majelis Sulama Yoga Itu Tidak Boleh Tapi Kalau Menurut Pendapat Saya Janganlah Terlalu Cepat Mengharamkan Sesuatu Yang Kita Tidak Tahu Hanya Kita Baca Apa Kata Orang Terhadap Yoga Terus Kita Ketok Palu Haram Jangan Sampai Praktik Yoga Itu Justru Pernah Dilakukan Nabi Cuma Tidak Pakai Istilah Yoga Saya Justru Melihat Substansi Yang Dialami Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Sedang Menjalankan Yoga Itu Ada Yang Positif Kalau Itu Negatif Semua Maka Puluhan Bahkan Ratusan Juta Orang Melakukan Yoga Di Dunia Ini Agama Apapun Melakukannya Hanya Ada Yang Menggunakan Istilah Yoga Ada Yang Menggunakan Istilah Tadakur Tafakur Apalah Namanya Tapi Yang Populer Memang Adalah Yoga Karena Yoga Itu Lebih Profesional Lebih Menguasai Karena Itu Kan Ada Ilmunya Tersendiri Jadi Saya Tidak Mau Berani Langsung Mengharamkan Sesuatu Yang Saya Melihat Ada Unsur Positif Jangan Sampai Karena Hanya Kita Tidak Tahu Hanya Diberitahu Oleh Orang Lain Akhirnya Kita Mengharapkan Mengharamkan Itu Kalau Semuanya Haram Sedikit Sedikit Haram Sedikit Sedikit Bid'ah Sedikit Sedikit Gak Boleh Sempek Agama Kita Nanti Jadinya Ya Prinsipnya Segala Sesuatu Yang Tidak Dilarang Oleh Allah Itu Adalah Boleh Jadi Human Relation Itu Pada Dasarnya Boleh Kecuali Yang Dilarang Secara Khusus Oleh Quran Hadis Nah Itu Bukan Ibadah Hanya Teknik Untuk Melepangkan Dada Coba Kalau Bapak Orang Yang Apa Penyakit Asma Itu Bisa Diobati Dengan Teknik Pengaturan Pernapasan Paling Tidak Ada Cara Ada Lima Metode Ada Lima Tingkatan Tingkatan Untuk Memperbaiki Atau Tingkatan Untuk Mengatur Olah Napas Ini Nanti Kita Akan Latihkan Mungkin Bapak Ibu Disini Ada Senior Dari Saya Ada Yang Basic Ya Bagaimana Menurunkan Suasana Beta Turun Ke Alpha Itu Perlu Shock Therapy Yoga Itu Bentuk Shock Therapy Wudu Itu Shock Therapy Tayamum Itu Shock Therapy Meditasi Itu Shock Therapy Tafakkur Itu Shock Therapy Eling Itu Shock Therapy Jangan Alergi Terhadap Itu Hindu Itu Buddha Itu Sinto Dan Seterusnya Whatever Namanya Penting Maksudnya Itu Mengatur Pernafasan Setelah Pernafasan Diatur Terasa Itu Plong Ada Jadi Ada Jenjang Metode Pertama Sangat Basic Metode Kedua Lebih Panjang Ada Lima Bapak Ibu Yang Saya Faham Itu Tapi Mungkin Ada Yang Lebih Tinggi Dari Itu Lagi Belum Pernah Kita Praktekan Di Masjid Sunda Kelapa Ini Diatur Dita Adap Alam Karena Saya Lagi Mencari Cari Jangan Jangan Tidak Semua Teman Teman Bisa Mengikuti Tapi Kita Akan Cobakan InsyaAllah Kemudian Perbanyak Rekening Tabungan Pribadi RTB Seperti Menepati Janji Pada Diri Sendiri Ibu Bapak Kita Seringkali Menjanji Diri Sendiri Tapi Seringkali Kita Tidak Tepati Bagaimana Bisa Memenuhi Janji Kita Kepada Orang Lain Sementara Janji Pada Diri Sendiri Juga Tidak Pernah Dipenuhi Contohnya Kapan Saya punya Penghasilan Di atas Standar Ini Di bawah UMR Melulu Pingin Juga Makan Empat Sehat Lima Sempurna Begitu Punya Banyak Uang Sayang Uangnya Taruh Di Bawak Bantal Atau Taruh Di Tabungan Pelit Sekali Untuk Membelanjakan Uang Itu Pada Dirinya Sendiri Sehingga Kekurangan Gizi Padahal Tabungannya Banyak Lebih Sayang Uangnya Tidak Terpakai Ketimbang Badannya Tidak Makan Gizi Itu Orang Yang Tidak Memenuhi Komitmen Pribadinya Memang Jangan Mubazir Tapi Juga Jangan Pelit Pada Dirinya Saja Pelit Apalagi Terhadap Orang Lain Coba Perhatikan Bapak Ada Yang Pelit Pada Dirinya Kita Bisa Menarik Kesimpulan Dirinya Saja Pelit Apalagi Orang Lain Iya Kan Nah Ini Kita Tidak Boleh Menepati Janji Pada Diri Sendiri Kalau Saya Sehat Dan Kalau Saya Punya Kenderaan Kalau Saya Bisa Menjangkau Saya Akan Ikut Aktif Di Pengejian Sunda Kelapa Akhirnya Dipindahkan Ke Satu Pekerjaan Tertentu Tempatnya Di Sekitar Mesid Sunda Kelapa Mestinya Setiap Saat Ikuti Pengajian Seperti Janjinya Dulu Pada Dirinya Kapan Kalau Saya Dekat Dengan Sunda Kelapa Pasti Saya Tidak Akan Absen Satupun Begitu Bertetanggaan Dengan Mesid Sunda Kelapa Ada Alasannya Tidak Datang Nah Ini Satu Contoh Bapak Ibu Sekalian Kita Tidak Memenuhi RTB Kita Rekening Tabungan Pribadi Kita Minus Perlu Surplus Kemudian Mengembangkan Talenta Dan Percaya diri Talenta Itu Apa Itu Bakat Kita Itu Sebetulnya Setiap Orang Itu Punya Talentanya Ada Bahkan Multi Talenta Punya Bakat Disamping Dia Seorang Seniman Dia Juga Atletis Olahragawan Itu Multi Talenta Seninya Pun Juga Bukan Hanya Seni Melukis Tapi Dia Juga Bisa Seni Beladiri Dia Juga Bisa Seni Merangkai Kembang Misalnya Dia Bisa Baca Puisi Itu Multi Talenta Ada Orang Dikaruniai Oleh Allah Multi Talenta Nah Mengembangkan Talenta Talenta Yang kita Yang Allah Anugerahkan Pada diri Kita Itu Juga Suatu Amanah Sebetulnya Diberikan Amanah Sedemikian Banyak Tapi Satupun Dikembangkan Enggak Itu Namanya Mubazir Menyanyakan Talenta Yang Allah Berikan Terhadap Dirinya Nah Sekarang Ini Merawat Moral Spiritual Kita Itu Tanggung Jawab Allah Memberikan Satu Kemampuan Saya Untuk Berdakwah Walaupun Ilmunya Sedikit Tapi Kok Enggak Mau Berdakwah Ada Banyak Risikonya Seperti Mohon Maaf Ibu Disini Saya Tahu Kalau Tampil Di Majlis Taklim Kalah Dengan Ustadz Ustadz Yang Lain Tapi Tapi Kok Enggak Mau Dikembangkan Talentanya Itu Padahal Allah Dan Rasulullah Mengajarkan Kita Bahwa Ajarkanlah Walaubi Ayah Jadi Ajarkanlah Orang Lain Walaupun Hanya Satu Kata Satu Ayat Dan Seterusnya Jadi Bapak Ibu Kita Jangan Hanya Menerima Mohon Maaf Tapi Juga Harus Belajar Memberi Jika Ingin Menikmati Berkah Dari Sebuah Pemberian Amalkan Pengamalan Itu Dalam Bentuk Memberi Siapa Yang Banyak Menerima Seharusnya Banyak Memberi Juga Jangan Hanya Menerima Terus Menerus Tapi Tidak Pernah Memberi Itu Nanti Akan Terjadi Semacam Pembengkakan Kualitas Terlalu Banyak Yang Dia Tahu Tapi Sedikit Yang Dia Amalkan Maka Itu Nanti Juga Akan Meledak Akibatnya Masa Bodoh Saya Tidak Mau ikut Saya Sudah Tahu Apa Yang Dia Katakan Akhirnya Mengurung Diri Dalam Masyarakat Kok Gak Pernah Keluar Ngapain Keluar Di Masjid Seperti Itu Pengajiannya Kok Kayak Gitu Jangan Hanya Mengeritik Pengajiannya Kayak Gitu Lakukan Datanglah Disitu Pak Ustadz Bagaimana Kalau Begini Pada Saat Kita Bertanya Itu Kan Bisa Kita Keluarkan Pendapat Kita Sebetulnya Kalau Ustadz Bagus Kalau Menurut Bapak Sendiri Gimana Itu Kan Peluang Kalau Menurut Saya Mohon Maaf Ini Pendapat Pribadi Saya Yang Awam Akhirnya Seluruh Majlis Taklim Memperhatikan Kadang-kadang Penjelasannya Lebih Bagus Daripada Ustadz Lama Kelamaan Pak Ustadz Berhalangan Pak Bapak Aja Yang Tampil Saya Bukan Ustadz Tapi Yang Kemarin Itu Minggu Lalu Itu Enak Kok Ibu Kedengaran Akhirnya Dia Tampil Walaupun Tanpa Punya Persiapan Karena Memang Banyak Sekali Cadangannya Disitu Dia Miliki Begitu Dia Tampil Jadi Pencerama Unggulan Di tempat Jadi Bapak 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 Sekalian Sebetulnya Ini Sudah S14 Ya Allah Saya Sangat Percaya Bapak Ibu Begitu Ada Peluang Sedikit Dan Saya Yakin Bahwa Seluruh Jamaah Yang Aktif Kita Disini Itu Pasti Seringkali Menerima Orang Curhat Terhadap Dirinya Sendiri Banyak Sekali Pak Ini Dan Dengan Begitu Tenang Memberikan Nasihat Akhirnya Ibu Nanti Akan Menjadi Sahabat Spiritualnya Mereka Ibu Tidak Sadar Bahwa Banyak Orang Yang Menjadikan Ibu Itu Sebagai Sahabat Spiritualnya Sama Juga Dengan Bapak Dan Memang Tidak Perlu Kita Sadar Bahwa Itu Adalah Menganggap Aku Sahabat Spiritual Nanti Kita Percaya Dirinya Over Nanti Bangga Nanti Sombong Lebih Baik Kalau Allah Tidak Memperlihatkan Kelebihan Kita Sendiri Maka Itu Ya Allah Sembunyikan Kelebihanku Karena Kalau Allah Membukakan Kelebihan Kita Jatuhnya Nanti Banggah Biar In Aja Orang Cemuh Cemuh Biasakan Diri Kita Itu Untuk Tidak Dipuji Orang Karena Kalau Kita Dipuji Orang Itu Adalah Mendorong Kita Kepada Tebing Jurang Hati Hati Bapak Ibu Terhadap Pujian Justru Paling Banyak Orang Jatuh Karena Pujian Jarang Sekali Orang Jatuh Karena Dikritik Tapi Aneh Kenapa Kita Suka Yang Dipuji Tidak Mau Dikritik Padahal Pada Umumnya Yang Menjatuhkan Orang Itu Pujian Pada Umumnya Yang Membuat Orang Itu Tegar Adalah Kritikan Bayangkan Nabi pun Inna Kalamajnun Kamu Itu Orang Gila Itu Muhammad Sakit Tidak Dibilangin Gila Sakit Inna Kasakhirun Kamu Itu Tukan Sihir Tukan Sulab Sihirun Mubin Kamu Itu Penyihir Nyata Nyata Ya Allah Masa Kita Dianggap Tukan Sihir Konotasinya Sangat Negatif Tapi Nabi Cuek Aja Alhamdulillah Itu Mungkin Cara Tuhan Menyembunyikan Aku Karena Kalau Kamu Memuji Saya Mungkin Saya Nanti Akan Berbusung Dada Tapi Dengan Mengejek Aku Maka Aku Akan Bermain Lebih Bermaneuver Lebih Bagus Sekali Lagi Bapak Ibu Jadi Satu Saat Nanti Kita Akan Tiba Pada Suatu Kondisi Batin Yang Stabil Kondisi Stabil Ini Yang Saya Maksudkan Iyalah Ketika Ia Dipuji Sedih Ketika Ia Dikritik Tidak Tersinggung Itu Sudah Mulai Stabil Kita Kalau Kita Dikritik Emosi Tidak Stabil Kita Bukan Kita Orang Yang The Best Kalau Kita Dipuji Berbunga Bunga Hati Kita Childish Kekan Akan Spiritualnya Orang Itu Baru Dikritik Begitu Udah Nangis Jadi Lewati Fase Fase Kekanak Kanakan Itu Naiklah Ketingkat Kematangan Kedewasaan Itu Kedewasaan Moral Spiritual Itu Manakala Kita Dikritik Itu Tidak Bergeming Sedikit Pun Manakala Kita Dipuji Malah Kita Juga Tidak Bergeming Sedikit Pun Pujian Dan Kritikan Itu Lewat Tanpa Memberikan Pengaruh Sesedikit Apapun Bapak Ibu Jadi Ujian Untuk Menunjukkan Diri Kita Apakah Kita Sudah Matang Atau Belum Lihat Kalau Ada Orang Yang Mengeriti Kita Dan Kita Tersinggung Pertanda Kita Belum Matang Secara Spiritual Kalau Ada Orang Mengejek Kita Menjelek Jelek Kan Kita Terus Kita Tersinggung Seperti Memeledak Kita Itu Ya Umur Sudah Pensiun Tapi Umur Spiritual TK Justru Kita Harus Umur Boleh Mudah Tapi Kematangan Spiritual Itu Harus Dewasa Ada Orang Masih Muda Usia Tegar Dikritik Tetap Jalan Tidak Pernah Punya Musuh Tidak Tersinggung Terhadap Tukang Kritiknya Bahkan Orang Yang Paling Pertama Menyayangi Orang Yang Menkritiknya Adalah Si Dia Ini Seperti Nabi Saya Bertanya Bu Bapak Seandainya Ada Orang Yang Melakukan Praktik Seperti Apa Orang Lain Praktikan Terhadap Nabi Di Depan Pintu Gerbang Nabi Keluar Masuk Nabi Itu Ada Buang Kotoran Beol Di Depan Pintu Nabi Itu Langganan Setiap Hari Jangan 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 Setiap Hari Sekali Sampai Bukan Kotoran Kurang Ngajarin Tetangga Ini Nabi Tidak Bahkan Menjadikan Itu Sebagai Wirid Ini Wirid Saya Membersihkan Najis Di depan Pintu Saya Bukan Dendam Begitu Absen Kotoran Itu Sakit Ternyata Dia Nengok Kok Tumben Mas Kenapa Rutinitasnya Tidak Dilakukan Sakit Mas Maka Itu Sadatan Tengok Karena Pasti Anda Sakit Tidak Tidak Bawa Apa Nabi Itu Ya Allah Ternyata Orang Yang Paling Pertama Membesuk Saya Ketika Aku Sakit Hanya Engkulah Yang Paling Saya Benci Selama Ini Dia Berbalik Orang Yang Tadinya Buang Air Langganan Itu Seperti Merasa Akulah Yang Paling Mencintai Nabi Di Antara Semua Orang Hebat Akhirnya Kita Sering Mendengarkan Kata Kata Itu Kan Nabi Kita Bukan Nabi Itu Kan Ulama Kita Bukan Ulama Itu Kan Wali Oh Itu Kan Memang Sudah Lama Berguru Kita Ini Apa Kata Kata Seperti Ini Itu Lumayan Karena Masih Mengenal Pembanding Yang Lebih Bahaya Itu Gak Ada Kata Kata Itu Kan Pokoknya Begitu Ada Yang Tersinggung Labrak Itu Saja Nah Ini Kita Di Uji Sekali Lagi Kriteria Untuk Mengukur Kader Normal Tidaknya Spiritualitas Kita Itu Manakala Kita Dipuji Tidak Bertambah Busung Dada Kita Manakala Kita Dikritik Tidak Menambah Emosi Kita Naik Begitu Kita Dipuji Disanjung Ya Allah Saksikanlah Itulah Ambamu Berikanlah Petunjukmu Terhadap Mereka Sesungguhnya Keliru Salah alamat Memuji Yang seharusnya Dipuji Hanya Engkau Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala Pujian Hanya Tertuju Kepadamu Ya Allah Itu Surah Al-Fatih Jadi Kalau kita Bangga Terhadap Sebuah Pujian Itu Sama Dengan Mengklaim Punya Allah Nyolong Hak Allah Itu Kesombongan Itu Pakaian Kata Rasulullah Jangan Pernah Ada Yang Memakai Kesombongan Itu Karena Itu Dalam Punyaku Nah Ciri-ciri Orang Yang Sombong Ialah Bangga Pada Saat Ia Sedang Dipuji Siapa Dulu Dong Kita Kan Tidak Gampang Sampai Ketingkat Ini Itu Banyak Keringat Yang Mengucur Banyak Biayanya Itu Tinggi Kos Untuk Bisa Sampai Kepuncak Prestasi Seperti Ini Jadi Seolah Tidak Ada Perannya Tuhan Di Itu Perannya Sendiri Jadi Makanya Ketika Dia Dipuji Maka Maka Seperti Dirinya Kayak Tuhan Aku Tuhan Yang Paling Tinggi Tapi Kalau Kita Dipuji Terima Kasih Mas Terima Kasih Bu Atas Pujiannya Tetapi Itu Semuanya Kita Kembalikan Kepada Tuhan Yang Paling Berhak Untuk Dipuji Adalah Dia Aku Tidak Lebih Hanya Sebatang Pipah Aku Bukan Sumber Mata Airnya Aku Hanya Tempat Untuk Menitih Air Itu Mata Airnya Disana Aku Hanya Sebatang Pipah Kemudian Masuk Kedalam Ember Itu Keliru Kalau Anda Menganggap Aku Sumber Mata Air Itu Mata Airnya Ada Disana Aku Hanya Sebatang Pipah Jadi Akhlak Pada Diri Sendiri Jadi Dua Dipuji Tidak Mabuk Dicerca Dikritik Juga Tidak Terbakar Nah Kalau Kita Mampu Stabil Seperti Ini Alhamdulillah Diam Tapi Masih Ada Kelas Di Atasnya Orang Yang Pernah Mengeritik Kita Cintailah Dia Melampaui Cinta Kita Terhadap Orang Lain Termasuk Orang Yang Pernah Memuji Kita Mampu Enggak Ibu Memberikan Cinta Yang Lebih Tinggi Terhadap Orang Yang Tukang Kritik Melecehkan Kita Ketimbangan Cinta Kita Terhadap Orang Yang Memuji Kita Wah Ini Memuji Saya Memang Benar Kok Pujiannya Ya Tapi Si B Ngeritik Enggak Ada Benarnya Sama Sekali Kritik Ngeritik Mampu Enggak Memberikan Cinta Lebih Tinggi Terhadap Si Tukang Kritik Itu Ketimbang Si Tukang Pemuji Itu Susah Susah Bapak Kalau Ini Kita Sudah Stabil Perlakuan Apapun Yang Suami Berikan Terhadap Ibu Terima kasih Mas Dari 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 Tadi Pagi Kita Kurang Apalah Saya Sebagai Seorang Istri Rasanya Dari Tadi Pagi Apa Anda Mengira Bahwa Anak Yang Kami Besarkan Itu Anaknya Siapa Ayo Lima Anakmu Tuh Enggak Ada Yang Keluar Ingosin Satupun Bersih Semua Rapi Baru Kurang Mas Kurang Apa Kurang Garam Sayurnya Seperti Gak Ada Semua Jasa Itu Jadi Seorang Istri Yang Stabil Bukan Istri Seorang Manusia Yang Stabil Dia Akan Memperlakukan Suaminya Itu Seperti Tadi Tukang Kritik Sekalipun Kritikannya Salah Tapi Dia Tetap Menghembuskan Napas Kasih Sayangnya Terhadap Pada Akhirnya Nanti Suami Akan Mengatakan Tak Tergantikan Ini Saya Berpulan Tadi Dari Nengok Bapak Saya Bapak Saya Masih Kuat Alhamdulillah Yang Istrinya Sudah Meninggal Dan Disemayangkan Disini Ada Di antara Adik-adik kami Pak Supaya Dan Rawat Masa Sudah Terlalu Lama Ditinggalkan Ibu Anak-anaknya Ikhlas Kok Siapa Tahu Masih Ingin Ada Yang Merawat Secara Khusus Ya Walaupun Tua Ya Tapi Kata-katanya Yang Membuat Saya Tersentak Saya Tidak Bisa Menggantikan Ibunya Nasar Apa Itu Ada Dua Dia Sangat Mencintai Tamu Dulu kan Guru sekolah Bapak Ibu Dia Pernah Menjual Gelangnya Untuk Memberi Makan Terhadap Tamu-tamu Padahal Itu Sangat Mahal Jadi Itu Yang Susah Sangat Mencintai Tamu Tidak Boleh Tamu Itu Pergi Sebelum Makan Ada Lagi Yang Kedua Saya Tidak Sampaikan Jadi Poinnya Bahwa Kalau Seorang Istri Telah Melakukan Prestasi Lillahi Ta'alanya Maka Itu Akan Terlihat Sebagai Suatu Hal Yang Tak Terlupakan Ketika Ia Sudah Tidak Ada Tak Tergantikan Mungkin Juga Ada Sebaliknya Bu Masih Muda Saya Yakin Masih Banyak Laki-laki Yang Baik-baik Soleh Kenapa Kok Sendirian Masih Sangat Memenuhi Syarat Takut Dan Saya Yakin Masih Banyak Laki-laki Yang Respek Terhadap Ada Duda Di situ Baik-baik Juga Belum Siap Untuk Menggantikan Almarhum Saya Takut Mengecewakan Diri Saya Dan Mengecewakan Roh Almarhum Sedemikian Baik Terserah Kita Melihat Orang Itu Seperti Apa Itu Haknya Untuk Berpendapat Seperti Itu Dan Jangan Kita Paksakan Kehendak Kita Setiap Orang Memiliki Dirinya Sendiri Dan Orang Yang Komitmen Untuk Memenuhi Janji-janji Dirinya Sendiri Itulah Yang Disebut Dengan RTB Memperbanyak Rekening Tabungan Pribadinya Jangan Maksa Diri Atau Jangan Memanjakan Diri Berlebihan Itu Melanggar RTB Satu Lagi Poin Bapak Perbanyak Rekening Tabungan Spiritual Seperti Memperbanyak Ibadah Mahdol Salat Misalnya Baik Salat Fardu Maupun Sunat Puasa Puasa Sunat Nanti Kita Akan Bahas Lebih Mendalam Pada Pertemuan Kita Akan Datang Mengasah Dimensi Rohani Ada Disini Beberapa Tahap Zikir Meditasi Tadab Puralam Dan Selepas Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Kita Akan Datang Mari Kita Mohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Prestasi Prestasi Spiritual Kalau Seandainya Itu Ada Di Dalam Diri Kita Semoga Dipertahankan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanpa Ada Rasa Ria Dari 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 Semoga Allah Membantu Kita Untuk Mempertahankan Amalan Yang Pernah Kita Amalkan Semoga Allah Membantu Kita Untuk Menyembunyikan Kebajikan Kebajikan Yang Pernah Kita Lakukan Dan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Energi Positif Memberikan Kesehatan Untuk Senantiasa Duduk Di rumahnya Seperti Sekarang Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh